Baik, selamat malam ya Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Salam 24 jam Pokoknya kita Meskipun kita punya time zone yang berbeda Tapi tetap semangat Dan kuat Seperti semangat dan kuatnya Kawan-kawan presenter hari ini Yang akan presentasi Apalagi Mbak Helma disana Backgroundnya lagi rumah sakit Kelihatan banget Dan wajahnya pucat Semoga kuat ya Mbak Helma Tapi kalau Mbak Helma mau duluan Juga presentasi gak apa-apa Gimana Mbak? Gak masalah Mau ngikutin sesuai jadwal aja Nanti aku yang akan Akan share screen Untuk khusus Mbak Helma Kalau teman-teman yang lain Boleh share screen sendiri aja Oke nanti akan saya jadikan co-host Asal tidak admit peserta Jadi saya aja yang asal peserta Supaya saya bisa melakukan aktivitas Mungkin juga sampai menyimak Oke salam sehat Salam saudarita Salam feminis Dan salam KCE Buat kita semua Pertama-tama saya Saya Ira Saya host Dan ya host Dalam panel kita kali ini Panel kita Sudah memasuki Panel 528 Hari kelima Jumat 28 Juni Dan akan berlangsung Sampai 20.00 Kalaupun akan ada Extra time 5 menit Bisa kita berikan Temanya Perempuan Menyintas Kanker Dan Kerja Perawatan di Indonesia Dan ini salah satu panel Yang diorganisasi oleh Let's Talk Melalui Mbak Utari Dan share kita adalah Leputu Sutahyanti Doctoral Researcher of Center for Intelligent Healthcare Coventry University Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Oh UIN Jakarta Ini almamater saya dong Almamater Oke Baik saya akan memberikan Waktu atau forum kita Ke chair kita kali ini Tapi sebelumnya saya Ingin menggunakan momen ini Untuk bersama-sama Mendoakan semua penyintas ya Sama perempuan penyintas Kanker yang ada di Indonesia Dan juga mungkin seluruh dunia Tapi khususnya Indonesia Untuk kita-kita Semua penyintas kanker Dan mereka Mereka adalah bagian dari kita Dan kita juga Bisa sama-sama mendoakan Agar kuat ya Tetap semangat Dan disembuhkan ya Sehat Kita boleh berdoa Menurut agama Dan keputusannya masing-masing Sebentar ya Amin Baik saya akan memberikan forum Langsung saja ke Mbak Rianti ya Serta Rianti untuk Take over Mengambil alih Forum ini Silahkan Mbak Ya terima kasih Mbak Ira Atas perkenalannya Baik Tadi saya sudah Disampaikan ya Nama saya Rianti Saya sebenarnya sudah Lulus ya Dari Center for Intelligent Healthcare Saat ini saya Di Indonesia posisinya Jadi bukan di UK Baik Saya akan memberikan Seperti yang disampaikan Oleh Host kita Bahwa nanti Panelist akan diberikan Waktu 15 menit Untuk Presentasi ya Untuk kesempatan yang pertama Saya berikan kepada Mbak Monica Ella Herendita Ya Dosen dari Fakultas Universitas Sanatadharma Dan saat ini sedang Sebagai student ya PhD student Di University of Western Australia Topik yang akan Disajikan adalah Cancer Is just a word Not a sentence Sebuah perayaan hidup Baik silakan Mbak Monica Saya berikan Waktunya Ya Silakan Terima kasih Terima kasih banyak Mbak Rianti Saya izin untuk Mulai Mencoba share screen Oke Apakah terlihat dengan Jelas Biar saya Sudah Mbak Halo Oke Baik Sebentar Karena agak messy Ini di tempat saya Slide show nya ya Ini yang kelihatan ya Di full screen aja ya Mbak Iya Ini tadi sudah saya Coba slide show Tapi Belum Oke Ya Maaf agak lama Lo dingnya Masih belum ya Masih belum Mungkin Gimana Mbak Coba saya ulang ya Gimana Ya coba Ini sudah Ya oke Sudah Karena ini Oke sudah Sudah Nah Sudah ya Oh baik-baik Terima kasih Selamat Malam Karena kebetulan Pusisi saya di Jogja Di Indonesia Kembali ke Pert besok Saya seminggu ini Ennyulip Tapi selamat pagi Selamat siang Selamat sore Di tempat Ibu-ibu Sepertinya semuanya Ibu-ibu Masing-masing Senang sekali Malam hari ini Saya bisa Bergabung di acara Kartini Conference Acara Kartini Conference Pertama saya Dan sebetulnya Disclaimer dulu Bahwa Apa yang akan Saya sampaikan Adalah Sepertinya Lebih sharing Begitu ya Curcol gitu ya Atau Menggunakan Point of view-nya Seorang penyintas Kanker Jadi tidak banyak Hal-hal Apa ya Berupa Riset Ataupun statistik Yang mungkin Saya bisa sampaikan Tapi Lebih dari Lebih kepada Pengalaman saya Sebagai seorang Penyintas Baik Saya beri judul Presentasi malam ini Cancer is just a word Not a sentence Dengan Penekanan di just Word Not a sentence Sebuah perayaan hidup Nanti Mudah-mudahan Nama Presentasi ini Sungguh nanti dapat Mencerminkan Judul yang Tidak kenal Maka tidak sayang Jadi pertama-tama Saya ingin Memperkenalkan Diri dulu Tapi mohon maaf Ini agak Ngeheng Sepertinya Slide-nya Ya Oke Baik Nah Ibu-ibu Saya memberi Background Di slide ini Sebuah Jalan yang berliku-liku Karena sungguh Itulah Gambaran dari apa Yang saya alami Selama ini Terutama Tepat ketika Saya mulai studi Sampai akhirnya Saya terdiagnosa Dengan kanker Penuh dengan Ups and down And shake-shake-shake Mungkin juga Saya seorang Dosen Di Universitas Sanata Dharma Sudah dikenalkan oleh Mbak Rianti tadi Nama saya Monika Elha Rendita Namun saya lebih Sering dipanggil Ella Dan saat ini Saya Hampir Di akhir tahun Kedua saya Sebagai seorang PhD student Atau kandidat Di Universitas Australia Di Perth Dan saya terdiagnosa Kanker payudara Tahun lalu Januari 2023 Yang membuat saya Harus Suspend Biasiswa Dan juga Suspend Candidature saya Saya terdiagnosa Di usia yang Menurut saya Cukup muda Dan menurut literatur Yang saya baca Cukup muda 36 tahun Saya oleh dokter Di Australia Dideskripsikan Sebagai A very young lady Karena ketika Saya Ke klinik Di sana Di rumah sakit Itu Rata-rata mereka Para Cancer patient Itu di usia 50-60 ke atas Tidak ada Family history Kanker Dalam bentuk Apapun Di keluarga saya Bahkan di keluarga besar saya Saya orang pertama Di keluarga besar saya Yang terdiagnosa oleh Kanker Karena ini Kenapa saya menggaris bawah ini Karena ini pertanyaan pertama Yang pasti dilontarkan Oleh ditanyakan oleh Pekerja di Nurse Atau mungkin dokter GP Dan juga spesialis Ketika saya Berubat di Australia Tapi tidak ada Jadi ada family history Lalu Lalu Tipe kanker saya Adalah kanker Lominal A Saya bersyukur Bahwa Saya terdiagnosa Di situ Mungkin mengurangi Komplikasi Yang Ada Begitu ya Dan juga Apa namanya Perawatan Dan pemulihannya Tidak memakan Waktu yang Lama Begitu Mudah-mudahan Baik Tipe ini Tipe yang paling umum Yang Ter Apa namanya Ter Distimulasi oleh Hormon Sehingga Saat ini Saya Sedang Menjalankan Terapi hormon Saya sudah Mastektomi Tahun lalu Dan terapi hormon Masih saya Lakukan Minimal Sampai 5 tahun Ini sudah Hampir Akhir Tahun pertama Satu setengah tahun Dan saat ini Saya masih Melakukan Treatment Baik di Australi Maupun juga Di Indonesia Makanya kadang Bolak-balik Sekalian untuk Liburan Nengok keluarga Dan juga Berobat Nah Ibu-ibu Dan mungkin Bapak yang Sudah join Ini Sungguh Mengambarkan apa Yang saya alami Waktu itu Karena Seperti yang Sudah saya ceritakan Mungkin Dari 90% Faktor risiko Saya tidak punya Kecuali Fakta bahwa Saya seorang perempuan Saya menyusui Anak saya Anak saya Perempuan 8 tahun Sampai Umur 2 tahun Lebih Lalu Saya Makan Tidak Ngawur Karena Tentu Ketika Kita terdiam Dengan kanker Mungkin Ada banyak Stigma Sepertinya Nanti juga Ada Yang akan Berbicara Tentang stigma Dan Sebagai penyinta Saya merasa Bahwa salah satu Stigma yang Sering disematkan Adalah Kamu hidup Tidak sehat Pas Ada kesalahan Dalam Gaya hidup Ketika itu Saya butuh Beberapa waktu Untuk Mengolah Untuk berdamai Dengan Kenapa Saya bisa Saya bisa Kena Di usia yang Sang Muda Lagi Ada Banyak Pergulatan Ada Banyak Penolakan Yang Membuat Saya Merasa Bahwa Kenapa Harus Saya Dan Itu Titik Terendah Saya Membuat Bahkan Saya Sampai Merasa Saya Ingin Keluar Dari Pencinta Saya Keluar Dari Tidak Melanjutkan S3 Saya Bahkan Sesuatu Yang Saya Cintai Saya Sangat Mencintai Pekerjaan Saya Bekerja Di Kampus Saya Dan Tidak Pernah Terpikir Sebelumnya Dan Saat Itulah Saya Merasa Ini Sungguh Perdampak Yang Luar Biasa Terhadap Sikis Saya Dan Untungnya Tingkat Cerita Saya Berkonsultasi Dengan Profesional Asik Profesional Health Dan Kejutan Saya Berangsur Bisa Kembali Setelah 6 bulan Juti Studi Saya Kembali Untuk Melanjutkan S3 Saya Karena Waktu itu Kenapa Saya Ingin Berhenti Karena Sebagai Seorang Penyintas Kanker Dan Saya Punya Anak Perempuan Kadang-kadang Susah Di awal-awal Sekarang Saya Sudah Mulai Belajar Susah Untuk Tidak Berpikir Mengenai Apa Yang Terjadi Di Masa Depan Apakah Saya Menurunkan Menurunkan Ke Anak Saya Apakah Kanker Itu Akan Kembali Dan Pikiran Seperti Itu Yang Luar Biasa Sungguh Membebani Saya Waktu itu Tapi Saya Sungguh Bersyukur Bahwa Saat Ini Saya Merasa Saya Dengan Berbagi Ini Ini Adalah Salah Satu Bukti Juga Bahwa Saya Belajar Untuk Berdamai Dengan Semuanya Dan Memulihkan Diri Saya Beri Judul Berdamai Dengan Keadaan Dan Berjalan Menuju Pemulihan Ibu-ibu Atau Bapak Disini Mungkin Sudah Sangat Familiar Dengan Mistoik Setelah Saya Terdiak Nusa Kanker Seperti Saya Ceritakan Tadi Ada Banyak Hal Yang Ingin Saya Kontrol Semoga Kanker Ini Tidak Kembali Seolah-olah Saya Bisa Mengontrol Itu Padahal Ada Banyak Hal Yang Diluar Kendali Saya Sehingga Saya Mulai Belajar Untuk Oke Saya Mau Fokus Ke Apa Yang Bisa Saya Kendalikan Seperti Jaga hidup Makan Pikiran Yang Yang paling penting Menurut saya Sehingga Saya Belajar Untuk Menjadi Stoik Lalu Menterapi Diri Lewat Bercerita Ini Salah Satu Jalan Saya Untuk Memulihkan Diri Ibu Bapak Saya Senang Berbagi Dan Saya Bersyukur Karena Tantar Ini Membuat Saya Berkenalan Bahkan Dekat Dengan Para Penyintas Yang Lain Lalu Setting Boundaries Saya Merasa Karena Saya Harus Menjaga Sikis Saya Jadi Saya Tidak Semua Hal Ingin Saya Dengar Tidak Semua Hal Ingin Saya Tahu Jadi Saya Mulai Menerapkan Setting Boundaries Ada Hal-hal Yang Misalnya Orang Bilang Apalah Nanti Efeknya Inilah Itulah Hal-hal Yang Tidak Saya Mencoba Untuk Tidak Mendengar Bahkan Ada Beberapa Grup Yang Saya Arsipkan Karena Saya Merasa Kok Saya Jadi Berpikir Sesuatu Yang Belum Tentu Terjadi Di Saya Dalam Di Saya Nantinya Lalu Regaining Purpose Dari Pengalaman Saya Melewati Titik Terendah Itu Saya Belajar Untuk Mengenali Diri Saya Sendiri Belajar Untuk Tahu Mengetahui Lebih Lagi Apa Yang Sebetulnya Membuat Saya Happy Begitu Akhirnya Saya Belum Lama Ini Saya Menginisiasi Sebuah English Club Untuk para guru-guru SMP SMA Terutama Di Indonesia Dari Daerah-daerah yang Berbeda di Indonesia Dan Ya Pertama Pertama Kemarin Bulan Lalu Cukup Positif Dan Itulah Cara Saya Untuk Kalau Bisa Saya Lakukan Sekarang Hal Yang Baik Kenapa Tidak Tidak Perlu Ditunda Begitu Menemukan Purpose Hidup Saya Lagi Baik Bapak Ibu Saya Akan Sedikit Berbagi Karena Saya Merasakan Pengalaman Treatment Di Indonesia Maupun Di Australia Khususnya Di Perth Dan Juga Di Jogja Saya Ingin Menggarisbawahi Bahwa Sebetulnya Tidak Ada Yang Superior Menurut Saya Tidak Ada Superior Karena Dua-duanya Punya Plus Minusnya Sendiri Di Australia Tentu Teknologi Lebih Maju Misalnya Karena Saya Harus Setiap Tahun Itu Tes Di sana Karena Brand Density Saya Cukup Tinggi Langsung Dirujuk Untuk MRI Di sini Ketika Saya Konsultasi Ke Dokter Alat Kita Terbatas Jadi Kalau Semua Harus Di MRI Pasti Costnya Juga Akan Tinggi Dan Antrian Sangat Panjang Jadi Kita Memakai Teknologi Yang Lebih Sederhana Misalnya USG Mamuk Dan Di Indonesia Saya Merasakan Gap Cukup Tinggi Dalam Akses Kesehatan Karena Dari Pengalaman Teman-teman Kalau Saya Tidak Masalah Karena Saya Beruntung Sekali Saya Berada Di Jogja Akses Kesehatan Yang Sangat Bagus Cepat Di Sini Dan Baik Tapi Teman-teman Yang Berada Di Tempat-tempat Yang Remote Mereka Harus Mungkin Keluar Pulau Untuk Bisa Tes Tertentu Begitu Ya Atau Untuk Mendapatkan Treatment Tertentu Dan Itu Sungguh Sesuatu Hal Yang Sungguh Harus Kita Benahi Begitu Kalau Kita Ingin Close The Care Gap Gitu Kalau Tagline Cancel Lalu Di Australia Karena Saya Seorang Mahasiswa Coverage Asuransi Sangat Terbatas Makanya Saya Bulat-balik Sebetulnya Ini Juga Untuk Menghindari Cost Yang Lebih Gitu Ya Karena Saya Ada Cap Setiap Tahun Itu Sekian Begitu Ya Sedangkan Bulannya Itu Cukup Cosly Ya Ya Hingga Tiga Menit Lagi Ya Cepat Sekali Ya Baik Terima kasih Varianti Saya akan Sangat Cepat Tapi Kalau Di Indonesia Saya Bisa Sangat Terbantu Dengan Adanya BPJS Ya Ternyata Cepat Ya Ibu Bapak Ini Sedikit Gambaran Mengenai Perbandingan Antara Insiden Di Australia Dan Indonesia Serta Mortality Rate Meskipun Insiden Di Australia Dan New Zealand Itu Lebih Banyak Tapi Mortality Rate Kita Justru Lebih Banyak Meskipun Insiden Kita Mungkin Separuh Dari Mereka Artinya Penanganan Kanker Kita Memang Perlu Perlu Ditingkatkan Begitu Hanya Sedikit Statistik Saja Saya Mungkin Akan Kesini Nah Ini Moto Yang Saya Ambil Di Basta Ketika Saya Mau Ke Gereja Sepertinya Waktu Itu Dan Ini Benar-benar Menurut Saya Menggambarkan Apa Yang Terjadi Saya Memang Hanya Satu Penyintas Kanker Maksudnya Di Keluar Saya Satu Tapi Orang-orang Di Belakang Saya Termasuk Juga Petugas Medis Semuanya Ternyata Mereka Punya Peran Mereka Punya Andil Yang Besar Dalam Proses Penyembuhan Saya Dan Ini Memang Sungguh Yang Terjadi Karena Semua Pihak Inilah Yang Akan Nantinya Membantu Seorang Penyintas Kanker Untuk Melewati Masa-masa Sulit Itu It takes A village To do PhD It takes More Than a Village To do PhD While Undertaking Treatment Jadi Tambah Lagi Support Sistem Yang Saya Meliki Dan Saya Bersyukur Sekali Bahwa Saya Dikelilingi Oleh Orang-orang Yang Sangat Support Untuk Kesembuhan Saya Nah Saya Mungkin Ada Satu Rekomendasi Yang Ingin Saya Sampaikan Karena Saya Belum Melihat Ini Begitu Karena Kanker Itu kan Seperti yang Saya Sampaikan Tidak Hanya Menyerang Fisik Tapi Juga Sikis Saya Membayangkan Ketika Konsul Di Dokter Onkologi Lalu Ada Semacam Suster Dokter Yang Meriver Ke Konsul Karena Jiwa Dan Raga Itu kan Harus Berjalan Seimbang Tapi Ini yang Belum Saya Lihat Kecuali Kalau Memang Ada Inisiatif Sendiri Dari Seorang Pasien Tapi Sepertinya Di Rumah Sakit Belum Ada Integrated Servis Seperti Ini Anu Final Note Bapak Ibu Saya Meskipun Dalam Tanda Kutub Saya Tidak Menjalani Kemo Karena Saya Di Di Stage Awal Tapi Apapun Itu Yang Di stage Berapapun Kanker Itu Sungguh Amat Berdampak Jadi Semua Perasaan Yang Kita Rasakan Itu Valid Dan Kita Sungguh Perlu Untuk Terinformasi Tidak Perlu Apa Namanya Percaya Katanya Ini Katanya Itu Begitu Kita Memegang Peran Dan Kendali Atas Apa Yang Akan Kita Lakukan Dan Menghadapi Stigma It's Just A bit Of Bad luck Saya Pikir Accept it And move On Ini Terakhir Jadi Kanker Ini Bagi Saya A word Not Sentence Bukan Akhir Dari Semuanya Ada Banyak Sulit Namun Ada Banyak Kekuatan Harapan Dan Saya Merasa Dengan Kanker Ini Saya Diberi Banyak Kebaikan Memperoleh Banyak Kebaikan Dari Orang Lain Saya Berbagi Kebaikan Ke Orang Lain Dan Yang Paling Penting Berbagi Kebaikan Untuk Diri Saya Sendiri Terima Kasih Ini Akhir Dari Presentasi Saya Waktu Saya Kembalikan Ke Mbak Nianti Terima Kasih Mbak Ella Atas Sharing Jadi Tadi Mbak Ella Sudah Mengungkapkan Bagaimana Pada Saat Fase Diagnosis Itu Mungkin Terjadi Shock Lalu Bertanya Kenapa Saya Mengalami Hal Ini Lalu Dengan Dinamika Yang Terjadi Sehingga Berproses Acceptance Dengan Copping Atau Strategi-strategi Yang Dilakukan Mbak Ella Untuk Dalam 6 bulan Cuti Untuk Lebih Fokus Dengan Diri Sendiri Untuk Melakukan Berdamai Dengan Dirinya Sendiri Sehingga Sekarang Saat Ini Tetap Bisa Menjalankan Aktivitas Dengan Dengan Sewajarnya Baik Terima Kasih Mbak Ella Atas Sharing Baik Sekarang Untuk Presenter Yang Kedua Mbak Valentina Wiji Mbak Valentina Wiji Akan Bentar Ya Mbak Valentina Wiji Beliau Adalah Seorang Volontair Let's Talk Sekretaris Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau Beliau Akan Mempresentasikan Topik Tentang Citra Diri Pejuang Atau Penyintas Kanker Payudara Dalam Kelindahan Perjuangan Keadilan Gender Pergulakan Dan Harapan Perubahan Dalam Kerangka Kebijakan Publik Baik Silahkan Mbak Wiji Saya berikan Waktu 15 Menit Untuk Presentasi Ya Terima Kasih Kak Rianti Suara Saya Sudah Terdengar Cukup Jelaskah Sudah Mbak Oke Saya Bagi Layar Juga Baik Selamat Berjumpa Teman-teman Semuanya Dan Terima kasih Sungguh Untuk Kesempatan Kali Ini Saya Boleh Membagikan Perjalanan Para Pink Fighter Para Penyintas Pejuang Kanker Payudara Ini Cerita Yang Baru Cukilan Saja Karena Hanya Bukan Hanya Baru Lima Orang Teman Yang Membagikan Cerita Kepada Saya Nanti Kalau Misalnya Ada Lebih Banyak Teman Yang Membagikan Cerita Semoga Saya Sempat Membagikan Tulisan Nanti Lewat Yang Dilakukan oleh Teman-teman Desktop Lewat Terbitan Catatan-catatan Dari Konferensi Baik Ibu Bapak Dan Saya Membuka Dengan Slide Ini Lima Orang Tujuh Anak Dengan Huruf Isyarat Membentuk Kata Welcome Ini pengingat Saja Untuk Kita Semua Agar Dilaku Komunikasi Kita Sebisa Mungkin Dekat Dengan Aksensibilitas Dan Inklusi Kemudian Di Bagian Pertama Ada Beberapa Putirnya Terkait Dengan Pendekatan Berdasar Asasi Manusia Saya Bagikan Tapi Tidak Akan Saya Baca Satu Persatu Nanti Teman-teman Bisa Mengakses Perkas Yang Saya Siapkan Ini Dengan Mengirim Email Ke Saya Tadi Saya Sudah Menyampaikan Ke Karyanti Juga Ada Ilustrasi Di Sana Empat Lembar Kawas Pink Fighter Kebetulan Teman Yang Menerima Meminta Kawas Wanda Pink Juga Ini Bagian Dari Upaya Untuk Berbagi Semangat Di Antara Teman-teman Putir Yang Perlu Digarisbawahi Terkait Dengan Pendekatan Asasi Manusia Adalah Asasi Manusia Menjadi Sumber Moralitas Publik Jadi Kalau Ngomong Moralitas Publik Kita Tidak Bisa Meletakkannya Pada Sumber-sumber Primordial Seperti Tradisi Maupun Agama Tetapi Kesumber-sumber Yang Bersifat Inklusif Universal Dan Merangkul Semuanya Yaitu Ke Norma-norma Asasi Manusia Dan Perlu Kita Ingat Bahwa Tidak Ada Satupun Tindak Manusia Dengan Beragam Perkait Yang Tidak Berpengaruh Tidak Berkait Dengan Asasi Manusia Tiap Pilihan Personal Kita Manusia Akan Selalu Menjadi Salah Satu Dari Dua Ia Menjadi Sumbangan Untuk Menuju Asasi Manusia Atau Sebaliknya Ia menjadi Bagian Pencederaan Asasi Manusia Bagian Berikutnya Yang perlu Digarisbawahi Adalah Kelompok-kelompok Rentan Yang Banyak Dipinggirkan Dalam Ranah Kebijakan Berbikir Sehari-hari Yang Kita Hidupi Dan Salah Satu Yang Ada Di Sana Adalah Perempuan Kita Berbincang Pada Sesi Ini Dengan Kelompok Lebih Kecil Lagi Yaitu Perempuan Inviter Meskipun Ini Mungkin Juga Umpan Balik Untuk Mbak Monica Bahwa Tidak Hanya Perempuan Yang Bisa Menyandangkan Kebijakan Karena Ada Data Menunjukkan Bahwa Laki-laki Bisa Menyandangkan Kebijakan Kita Bisa Lihat Bagaimana Situasinya Terkait Dengan Kedidang Kesetaraan Jinder Kemudian Yang Tidak Pelah Penting Juga Bicara Dengan Pendekatan Asasi Manusia Paradigma Pemberdayaan Kelompok Rentan Paradigma Karitatif Belas Kasih Tidak Buruk Tetapi Tidak Cukup Kita Perlu Bergeser Melengkapinya Dengan Paradigma Pemberdayaan Yang Bicara Bahwa Kelompok Rentan Itu Aktif Berdaya Dan Potensial Dia Yang Paling Paham Paling Tahu Kebutuhannya Kemudian Partisipasi Diutamakan Dan Dalam Hal ini Negara Adalah Pemangku Kewajiban Bukan Yang Kewajiban Negara Terhadap Pasar Indonesia Ada Tiga Menghormati Melilih Dan Memenuhi Kemudian Kalau Bicara Tentang Model Dan Lingkup Terdiri Empat Nanti Kita Bahas Juga Di Belakang Partisipasi Akses Kontrol Dan Manfaat Dan Kalau Ngomong Modelnya Pemenuhannya Ada Tiga Perlawan Khusus Alokasi Spesifik Dan Pengurus Tamaan Ada Ilustrasi Kaos Pink Triter Juga Hanya Teman Yang Memakai Ini Suka Warna Hitam Jadi Kawasnya Warna Hitam Di Bagian Kedua Ada Keragaan Kajian Yang Kita Punya Untuk Bergas Ini Ada Ilustrasi Kawas Pink Triter Satu Lagi Dengan Kalimat Yang Ini Saya Ambil Dari Group Facebook Survivor Atau Pejuang Kanker Payudara Sejagat 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 Misalnya We do Know How strong We are Until Being strong Is the only Choice We have Bunganya Bunga Matahari Warna Saya Tidak Akan Bicara Banyak Tentang Metodologinya Tapi Ini Lebih Ke Cerita Subyek Ini Juga Mungkin Menjadi Salah Satu Contoh Jadi Yang Kembali Disampaikan Mas Wahyu Ketika Bicara Tentang Kepasan Buku KJF Tahun Lalu Bahwa Kita Perlu Bergeser Ke Cara-cara Untuk Mendengarkan Subyek Bukan Yang Kita Temui Sebagai Objek Dan Perhari Ini Ada Lima Perempuan Pink Fighter Yang Membagikan Cerita Belum Saya Temui Pink Fighter Laki-laki Di Indonesia Tapi Semungkin Nanti Bisa Ada Yang Mau Terkekal Untuk Bagi Cerita Kalau Ada Dan Masih Ada Dua Teman Yang Satu Kawan Berganci Akan Membagikan Cerita UCC Kemoterapi Hari Ini Dan Satu Lagi Masih Menunggu Selesainya Teman Yang Bertuntur Tadi Ilustrasi Yang Ada Di Sini Kawas Lagi-lagi Kawas Pink Fighter Dengan Gambar Pita Pink Dan Tiga Kata Strength Courage Dan Hope Tiga Pilar Yang Mungkin Juga Dialami Banyak Teman Berjuang Kemudian Di Bagian Awal Seksi Ini Ada Perjahanan Emosi Pergambaran Dari Emosi Yang Dialami Oleh Teman Teman Perempuan Pink Fighter Lima Orang Tadi Seperti Tadi Kata Kawan Pertama Semua Emosi Semua Perasaan Itu Valid Tidak Berdiri Situasi Perjahanan Sintas Seperti Apa Ada Rasa Stres Ada Harapan Jangan Mati Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Melintas Tapi Juga Emosi Yang Dialami Bukan Sesuatu Yang Berjalan Lini Tapi Tadi Berliku Up And Down Ada Juga Harapan Selalu Ingin Sehat Kesadaran Bahwa Ini Perjalanan Panjang Dan Rasa Tetap Utuk Percaya Diri Dan Bermanfaat Tanpa Kemudian Tergantung Pada Situasi Fisik Itu Ada Juga Yang Kaget Ada Yang Kemudian Bergeser Ke Lebih Besyukur Dan Percaya Diri Kemudian Ada Yang Sangat Kecewa Karena Kedua Kali Mengalami CA Sampai Kemudian Bisa Menyalahkan Lagi Prinsip Untuk Menghadapi Semuanya Itu One Day At A Time Ada Juga Yang Sedih Pasrah Kemudian Terkejut Dengan Saran Dokter Yang Didengarkan Kemudian Bersyukur Masih Berkesehatan Masih Sempat Kurang Berjaya Diri Sudah Mengalami Prosedur Mastek Ada Juga Yang Sedap Awal Bersikap Antisipatif Kemudian Dengan Kebingungan Karena Tidak Tahu Harus Bertanya Kepada Siapa Kemudian Mencari Dukungan Sebaya Lewat Grup Di media Sosial Kemudian Juga Sayangnya Sempat Juga Ada Teman Yang Mengalami Kegelisahan Karena Tengah Cancer Gusting Dihindari Dijauhi Karena Situasi Kanker Dan Ini Merambat Ke ranah Pekerjaan Juga Kemudian Di bagian Berikutnya Ada refleksi Terkait Dengan Perspektif Gender Dua Teman Mengatakan Tetap Merasa Utuh Tidak Peduli Berbayu Dara Satu Atau Dua Ada Juga Yang Mengatakan Terbiasa Merdeka Mengambil Pilihan Dan Kutusan Untuk Jadi Tidak Kemudian Merasa Ada Yang Berkurang Terkait Dengan Situasi Keadilan Kestaraan Gender Yang Dialami Terkait Situasi Fisik Tadi Kemudian Di bagian Berikutnya Ada Pengalaman Interaksi Para Perempuan Fyater Dengan Orang Sekitar Ada Dengan Keluarga Dengan Tenaga Kesehatan Kemudian Juga Dengan Sesama Pejuang Kanker Dengan Tetangga Datang Mengerja Ada Banyak Ekspresi Yang Menguatkan Seperti Sikap Gestor Yang Tetap Memperlakukan Seperti Biasa Kemudian Tidak Mengasihani Tetap Percaya Bahwa Si Teman Yang Penyandang Kanker Bisa Hidup Berjalan Beraktifitas Seperti Yang lain Juga Dan Kalau Dengan Teman Teman Sesama Pejuang Kanker Saling Berbagi Semangat Itu Yang Memuatkan Tetapi Ada Juga Ekspresi Yang Perlu Diubah Seperti Tenaga Kesehatan Yang Kadangkala Ada Yang Menganggap Pasien Kanker Itu Tidak Berkompeten Untuk Memutuskan Menandatangani Berkas Rawat Di rumah Sakit Ada Juga Niat Baik Kawan Kawan Yang Kemudian Membuat Kewalahan Karena Diwarnai Dengan Misinformasi Terkait Kanker Yang Kalau Itu Dirunut Lebih Jauh Bisa Fatal Karena Bisa Menunda Rawat Medis Yang Perlu Dilakukan Dan Kemudian Pada Akhirnya Menurunkan Angka Harapan Hidup Dan Angka Harapan Untuk Sembuh Kemudian Juga Ada Tindakan Kawan Kawan Yang Mencederai Asasi Manusia Atas Privasi Karena Tanpa Izin Si Teman Pink Fighter Kemudian Si Teman Mengumumkan Mengabarkan Tentang Status Medisi Pink Fighter Juga Ada Tinggalkan Sikap Yang Menghakimi Pilihan Pink Fighter Kita Kembali Lagi Paradigma Pemberdayaan Tadi Pasien Pink Fighter Yang Paling Tahu Kebutuhan Apa Yang Dimiliki Kemudian Di Interaksi Terkait Dengan Orang Sekitar Ini Ada Ekspresi Yang Spesifik Yaitu Pink Fighter Yang Ditinggalkan Oleh Pasangan Entah Pacar Kekasih Atau Suami Kelima Pink Fighter Yang Bercerita Hari Ini Tidak Mengalami Itu Tapi Teman-teman Berselanjar Di Internet Akan Banyak Sekali Kisah Yang Ditemukan Terkait Itu Ada Kisah Yang Membesarkan Hati Keluarga Pasangan Tetap Menemani Tapi Ada Juga Yang Menceraikan Ada Juga Yang Meminta Si Pink Fighter Untuk Tetap Mempertahan Kepayu Dara Meskipun Si Pink Bercerai Daripada Kemudian Harus Menuruti Keinginan Suami Untuk Mempertahankan Payudara Itu Kemudian Ada Kajian Yang Ditayangkan Oleh Reuters Yang Mengatakan Bahwa Laki-laki Lebih Tinggi Kecerungannya Daripada Perempuan Untuk Kemudian Meninggalkan Pasangan Yang Menyandang Kanker Payudara Di Bagian Berikutnya Interaksi Dengan Media Masa Kebanyakan Teman Dari Lima Yang Bercerita Ini Memilih Untuk Tidak Berinteraksi Dengan Media Masa Tapi Mengandalkan Jurnal Website Yang Ditangani Profesional Tim Medis Kemudian Juga Grup WA Para Pejuang Kanker Jadi Tadi Ini Contoh Membatasi Tadi Yang Menentapkan Batas Setting The Boundaries Yang Dicontohkan Oleh Di Awal Kemudian Di Interaksi Dengan Media Masa Ada Ada Media Masa Yang Masih Menayangkan Artikel Yang Menorifikasi Keutuhan Perempuan Ini Perlu Dihindari Kemudian Juga Artikel-artikel Yang Bias Gender Karena Itu Akan Membuat Buruk Stigma Negatif Dengan Kanker Pai Udara Dan Baik Pada Laki-laki Membun Pada Perempuan Kemudian Malapan Interaksi Dengan Medsor Ada Hal-hal Yang Positif Misalnya Mendengarkan Pengalaman Sama Pejuang Menemukan Determinasi Sama Pejuang Kemudian Juga Menemukan Bekal-bekal Yang Bagus Seperti Maaf Mbak Wiji Waktu Tinggal 3 menit Oke Terima kasih Tidak 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 Akan Cepat Saja Ada Juga Hal-hal Yang Perlu Diubah Terkait Interaksi Di mesos Baik Dari Sisi Sumber Maupun Dari Respon Para Pink Ninjir nanti teman-teman bisa menyimak sendiri bagaimana dengan pink fighter yang laki-laki seperti tadi saya bilang belum ketemu pink fighter laki-laki di Indonesia tapi teman-teman bisa menyimak kisah-kisah laki-laki pink fighter di mancanegara ada peran lainnya disini silahkan nanti bisa dibuka kemudian harapan-harapan perubahan kepada orang sekitar lebih ke tolong berani bertanya menormalkan bicara soal kanker agar kemudian tidak terpapar misinformasi terkait dengan para pink fighter kemudian juga harapan kemuatan media masa tadi lebih utuh tidak menggabarkan yang seram-seram saja tapi juga menambah narasumber yang berkebeten konten yang sahih mendidik dan menghindari tayangan misinformasi juga konten-konten yang memperluh stigma muatan harapan perubahan kemuatan media sosial lebih ke lebih banyak muatan terkait dengan testimoni ketelangan dari ahli kemudian juga semakin banyak meredam misinformasi dan disinformasi kemudian ini yang tidaklah penting datang kepada pemerintah tadi memperselesaikan informasi membuat layak mekanisme BPS kesehatan yang lebih mudah dan ringkas dan layanan yang tidak rumit kemudian juga ada yang semangat spesifik dua orang terkait dengan transportasi umum ini yang nanti akan teman-teman tembukkan juga kajian dan juga promosi kesehatan agres gender ke para mungkin key opinion leader ya ada pemerintah agama jurnalis juga tentang kreator di media sosial ini kajian-kajian tentang pink fighter dan kekuatan kekuatan keuangan ekonomi serta transportasi sehingga akan ada diakses ada banyak yang sudah dilakukan teman-teman fighter ini dari dua orang saja sudah sederhana banyak tetap bergembira berbagi sumber daya yang bisa dimiliki dan kemudian juga penjaga kewarasan sendiri secara mali dengan tadi mengelola asupan informasi dan juga siapapun yang kemudian yang kita ada dan ditemui ini kerangka yang kita pakai untuk membaca yang dipermuruskan oleh Pak Rungtu Pati Masang tentang unsur dan perubahan kejahat publik di LAS Pemaskah hukumnya kemudian tata laksana dan budaya nanti kita akan lihat bagaimana pulangnya ini tadi Rangla APKM simpulan yang kita punya dari cerita kelima teman ini kelima-limanya mengejauh antahkan praktik baik di bagian lapis perubahan budaya kebijakan publik kemudian juga menyumbang pemajuan asasi manusia terutama di soal informasi dan kesehatan dan juga menjangkau lapis akses perubahan sekolah keempat terutama di soal baik lagi ya asasi manusia atas kesehatan dan juga atas informasi catatan yang perlu digaribawahi kelima perempuan pink fighter yang bercita ini memiliki posisi nilai yang relatif kukuh berkait dengan keadaan kesatuan dan tidak tidak ada guncangan yang dimakna ketika mengalami dan juga rawat medis serta semua efek sampingnya saran kepada pemerintah ini tadi pengadopsi harapan perubahannya disama kali para pembayar di semua sektor jenjang dan dapur terutama di hama manusia yang terkait di sebut kali para pembayar itu saja kak Rianti dan teman semuanya semoga bisa menambah juga bekal bagi para pejuang kanker ayudara maupun juga siapapun yang menemainya gitu terima kasih kak Rianti ya terima kasih Mbak Wiji atas paparannya sangat menarik sekali ya jadi dengan mendengarkan kelima penyintas tadi kanker intinya Mbak Wiji berusaha untuk mendengarkan apa kebutuhan dari penyintas dan juga langkah-langkah apa yang akan dilakukan bagaimana dari pemerintah juga dari aspek-aspek yang lainnya baik gitu terima kasih saya kembalikan kepada host Mbak Hira silahkan Mbak langsung dilanjutkan baik Mbak lanjut aja Mbak nanti saya yang share screen oh iya Mbak Rianti baik terima kasih tapi Mbak Rianti bisa share screen sendiri gak? bisa share screen sendiri oke saya yang timing ya iya oke bisa tolong di ya sudah co-host kan ya masih belum bisa ya Mbak? sebentar ya Mbak Rianti belum jadi host Mbak Hira oh belum ya sebentar oke sudah Mbak silahkan ya terima kasih ya baik terima kasih atas waktunya saya akan mempresentasikan ini sebagian kecil dari hasil penelitian saya jadi apa di program doktoral jadi saya menjalankan 5 studi dan ini adalah studi pertama hanya sebagian kecil ya berkaitan dengan bagaimana dampak stigma terkait kanser terhadap kesehatan psikologis pada perempuan dengan kanker payudara di Indonesia oke jadi latar belakangnya mungkin tadi sudah disebutkan ya oleh Mbak Ella juga bahwa jumlah kasus terbaru kanser di seluruh dunia itu yang memang breast cancer yang paling tinggi ya lebih dari 2,2 juta dan di Indonesia juga yang tertinggi di tahun 2020 lebih dari 65 ribu dan kanker payudara adalah tipe kanker dengan angka kematian tertinggi kedua di Indonesia setelah kanker paru-paru nah sekitar 70 persen dari kanker pasien kanker ini didiagnosis pada stadium lanjut dan ini salah satu penyebabnya menyebabkan ya adanya adanya keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan kanser jadi dalam penelitian ini saya ingin akan mendesain ya intinya adalah ini adalah studi need assessment untuk memahami kebutuhan dari wanita dengan breast cancer di Indonesia untuk membuat ada intervensi ya berkaitan dengan tujuan penelitian ini adalah kita mengeksplorasi kebutuhan psikologis religi dan spiritualnya karena nanti akan hasil penelitian ini akan digunakan untuk membuat atau mendesain dari intervensi psikologis tersebut jadi metodenya adalah dengan kualitatif jadi pada saat saya melakukan penelitian ini di tahun 2020 pada saat itu saya di UK sedang lockdown dan awalnya saya apa namanya berencana untuk melakukan penelitiannya secara langsung ya wawancara langsung tapi karena di UK lockdown jadi kami tidak bisa kemana-mana sehingga settingnya dirubah menjadi online pengumpulan datanya dengan in-depth interview wawancara yang lebih dalam begitu jumlah sampelnya sekitar 25 partisipan dari 8 provinsi dan ini yang di-ACC oleh tim etik itu adalah menggunakan Skype calling dan durasi wawancara kurang lebih antara 45 sampai 60 dan denasi secara tematik dengan Envivo dan siapa yang menjadi kriteria dari ya dari penelitian ini itu adalah wanita yang terdiagnosis kanker payudara di semua stadium ya stadium 1 sampai 4 dan sedang fokusnya menjalankan pengobatan medis jadi memiliki juga riwayat keterlambatan dalam menjalankan pengobatan medis atau ketidakpatuhan atau non-adherence dalam pengobatan dan anggota komunitas cancer jadi awalnya saya ingin mengambil data di layanan kesehatan seperti itu tapi karena kondisi covid sekali lagi jadi fokusnya lebih ke anggota komunitas kanker hasil penelitian dari karakteristik 25 partisipan yang terlibat disini rata-rata usianya sekitar 40 sampai 49 tahun mayoritas mereka menikah dan tingkat pendidikannya S1 majoriti juga bekerja dan tadi saya sampaikan berdomisili dari 8 provinsi ini adalah salah satu kelebihan juga dari online interview sehingga meskipun saya ada di UK tapi saya bisa melakukan interview dengan beberapa partisipan dari 8 provinsi tadi dan mayoritas mereka didiagnosis kanker payudara lebih dari 12 bulan dan rata-rata di stadium 2 dan 4 mereka mengungkapkan bahwa telah menjalankan mastektomi dan juga kemoterapi dan saat itu sedang menjalankan terapi hormon nah ini beberapa quote jadi dari well-finding ini karena memang saya ingin menggali lebih dalam apa kebutuhan dari penyintas seperti itu ya dari aspek religi dan spiritual dan juga aspek psikologisnya sehingga disini ada 10 tema yang ada tapi ini saya hanya fokus dengan satu tema saja yang berkaitan dengan kebutuhan untuk memperoleh dukungan sosial ini adalah beberapa quotes yang disini menampilkan ya dari passion 4 beliau adalah 47 tahun seperti itu disini intinya beliau adalah seorang pekerja dan di awal beliau mengatakan bahwa dalam setting pekerjaan itu dia merasa ada mereka seperti melabel seperti itu ya mengasih honey dan disini karena perasaan kasihan itu membuatnya down secara psikologis sehingga cenderung untuk menutup diri dan mengisolasi diri seperti itu dan disini apa namanya bahkan juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang mereka mengungkapkannya di intinya tidak langsung ya tidak dilibatkan seperti itu di dalam pekerjaan karena ya tadi ada stigma yang melekat terkait kanker yang berikutnya adalah pasien P7 44 tahun beliau juga ibu bekerja nah disini apa namanya intinya juga hampir sama ya merasa dikasihani seperti itu dan bahkan dianggap sebagai suffering people yang tidak suffering person yang tidak bisa tidak mampu seperti itu ya sehingga sehingga intinya harapannya adalah ya wajar bersikap yang wajar tidak melakukan diskriminasi seperti itu yang berikutnya pasien 13 beliau adalah health professional juga jadi tenaga kesehatan ya dan disini usianya 52 tahun ini dia melihat di masyarakat mengamati seperti itu tadi mungkin disampaikan juga ya bahwa ada stigmatisasi bahwa mengalami kanker karena memiliki dosa seperti itu ya jadi disini seperti disalahkan sehingga ada perasaan guilty feeling dan perasaan takut sehingga ketika mau mengungkapkan tentang kondisinya itu menjadi takut dan cenderung di repress yang berikutnya adalah P15 ya 43 tahun disini jadi disini juga masih berkaitan dengan stigmatisasi ada hukuman ada salah dengan orang tua juga seperti itu dan itu ada berdampak secara psikologis menjadi perasaan down ya sehingga disini pun apa namanya bahkan itu langsung diungkapkan kepada partisipan yang berikutnya adalah kursus dari P21 39 tahun ya disini juga sama masih berkaitan dengan dianggap kanser adalah sebuah hukuman atau azab seperti itu sehingga mereka cenderung untuk menyembunyikan diagnosisnya malu sehingga akhirnya perilaku yang ditampilkan itu adalah cenderung perilaku health behaviornya untuk mencari pengobatan atau layanan kesehatan itu menjadi khawatir takut dan cemas seperti itu ya sehingga mereka memilih untuk apa namanya terapi-terapi yang sifatnya lebih alternatif nah disini dia juga mengalami sendiri kondisi itu bahkan dari kerabatnya nah disini di dalam tema ini disimpulkan ya bahwa stigma yang melekat pada 7 pasien tadi ini hanya 5 yang saya tampilkan intinya adalah bailing yang paling banyak adalah bailing bahwa itu sebagai hukuman memiliki dosa seperti itu ya dan bahkan suffering people suffering person sehingga dianggap tidak mampu tidak berdaya ada perasaan dikasihani dari masyarakat sehingga disini terjadi mereka mempersepsikan ada diskriminasi secara sosial lalu dampak apa yang muncul secara psikologis ada pikiran negatif mereka berpikir bahwa orang lain judgmental terhadap dirinya sehingga ada perasaan takut malu perasaan guilty feeling karena ada sinful ada perasaan merasa berdosa bahkan ketika itu tidak teratasi bisa mengalami depresi kecemasan dan isolasi sosial sehingga ini mempengaruhi kondisi well-beingnya bahkan juga quality of life-nya perilaku yang ditampilkan karena tadi ada perasaan malu dan khawatir tadi dan ketakutan sehingga disini terjadi penghindaran sosial jadi cenderung mengisolasi diri menutup diri atau jarang mengungkapkan tentang apa yang dialami seperti itu ya tentang kondisi kansernya dan juga menunda datang kelayanan kesehatan sehingga inilah menjadi faktor salah satu faktor dia terjadi keterlambatan di dalam mendapatkan treatment jadi ini saya di studi ke empat saya jadi saya mengembangkan digital intervention dengan ICOP tadi dari 10 saya tidak hanya melakukan interview dengan pasien tetapi juga dengan tenaga kesehatan bahkan dengan ustaz-ustazah ya kebetulan sampelnya memang diambil muslim seperti itu nah disini untuk memahami secara lebih detail yang mereka memang memberikan layanan di rumah sakit untuk memberikan dukungan religi dan spiritual jadi dari hasil finding ini dengan apa namanya tadi di bentuk digital jadi disini ada beberapa apa namanya ini ya ICOP intervention ini intervensi ini berbasis digital di whole platform jadi ini adalah support group bentuknya settingnya di dalam platform ini bagaimana kita mempromosikan bahwa ada rasa aman dan suportif jadi mereka bisa saling memberikan saling mensupport ya satu dengan yang lainnya dan durasinya 90 menit bisa diakses dengan apakah melalui website bisa juga dengan handphone seperti itu device sehingga mereka tidak perlu datang secara khusus dalam sesi counseling karena di dalam pengalaman saya memberikan treatment begitu ya untuk support group seperti ini juga kalau diberikan dalam beberapa sesi itu kelemahannya banyak yang drop off itu juga karena kondisi juga ada apa harus datang ke layanan kesehatan seperti itu ya tapi dengan digital ini mereka bisa mengakses kapanpun dan dimanapun dan waktunya juga lebih longgar 90 menit per minggu jadi mereka bisa mengakses hanya sesuai dengan secara fleksibel dan sesuai dengan waktu yang mereka miliki jadi ini selama 7 sesi dan platform ini dibuka kurang lebih selama lebih dari 3 bulan kurang lebih ya dan disini ada fasilitatornya ada 2 psikolog klinis dan juga ustazah karena disitu ada aspek-aspek religi juga yang di berikan tapi disini sebenarnya AICOP ini boleh istilahnya kami ketika merekrut partisipan itu boleh oleh siapapun cuman kami menyampaikan bahwa ini ada materi-materi yang nanti ada berkaitan dengan islami mereka boleh memilih sebenarnya karena ada banyak sekali yang diberikan contohnya topiknya adalah ini hanya contoh saja sebagian kecil dari yang ada jadi untuk mengantisipasi atau memenuhi atau mengadres kebutuhan untuk dukungan sosial tersebut yang paling penting adalah mereka memiliki pengetahuan tentang cancer bagaimana dampaknya secara psikologis jadi kita berikan pengetahuannya dan juga ketika mereka mengalami dampak psikologis karena ada stigmatisasi Pak Aryanti maaf 3 menit lagi ya Pak ya terima kasih disini bagaimana bisa lebih self-compassion dengan dirinya dan juga acceptance bagaimana proses penerimaan penerimaan diri itu berproses karena disini juga menggunakan teori acceptance commitment therapy dan diajarkan juga komunikasi yang lebih asertif misalnya karena dari tadi dengan ketakutan tadi mereka cenderung mengisolasi diri cenderung men-suppress atau cenderung merepresi ya perasaannya tidak disampaikan seperti itu dan juga ada goal setting disini mereka melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan value mereka apakah itu berkaitan dengan bagaimana membangun komunikasi yang lebih asertif dengan rekan kerja dan sebagainya bagaimana untuk fokus dengan perawatan medis dan copingnya dan juga ada aktivitas support group jadi mereka ada pertemuan dengan fasilitator untuk membahas topik tertentu setiap 2 minggu sekali secara kesimpulannya disini stigma terkait cancer ini merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada perilaku menunda untuk datang kelayanan kesehatan sehingga tertunda diagnosis maupun mendapatkan treatment cancer sehingga disini yang paling penting intervensi atau support apa yang bisa diberikan sesuai dengan kebutuhan jadi ini memang ICOG ini didesain tailor-made sesuai dengan kebutuhan khusus untuk pasien breast cancer apa namanya dan untuk lebih lanjutnya karena ini studinya feasibility study Alhamdulillah ICOG ini sudah visible dan nanti untuk clinical trial kedepannya membutuhkan respondent yang lebih besar untuk bisa diimplementasikan lebih lanjut terima kasih atas waktunya saya langsung take over ya ya langsung silahkan ya terima kasih sekarang saya berikan kesempatannya kepada Mbak Helma Nuraini waktunya 15 menit untuk mempresentasikan topik beliau terkait dengan keawaman hoax dan keterbatasan pasien cancer dalam mengakses layanan kesehatan di rumah sakit silahkan Mbak Helma terima kasih selamat malam selamat pagi selamat siang dan sore semuanya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir disini dan lebih khusus kepada Mbak Ira kemudian juga adik Rianti ya ternyata bertemu disini beliau adik kelas saya satu angkatan dan tentu saja Mbak Ella serta Mbak Valentina ya terima kasih atas semuanya yang diberikan set oke screennya di-sharekan terima kasih ini judul saya dan memang isinya ini memang menjelaskan secara detil atau mungkin secara real ya bahwa memang subjek saya kemudian juga saya sebagai partisipan apa sih partisipan terlibat gitu ya memang benar-benar merasakan betul-betul keawaman gitu termasuk juga hoax yang itu dari awal itu sudah muncul gitu tentang mengapa orang terkena cancer kemudian juga bahkan ada ini ustad internet gitu ya yang mengatakan lewat ceramahnya saya juga tidak tahu mengapa beliau bisa berkata seperti itu kalau kena kanker payudara kiri itu berarti kewalat sama suami kalau kanker payudara kanan itu kewalat sama orang tua nah gitu kamu kamu kena yang mana gitu itu kami anggap sebagai suatu guyonan gitu dan kebanyakan data yang saya dapatkan ini dari grup WA gitu ya jadi hoax itu macam-macam kemudian juga keterbatasan jadi disini sebagai pengantar bahwa kanker di Indonesia itu memang betul Mbak Ella sangat-sangat meningkat bahkan untuk kanker cervix itu meningkat dua kali lipat dalam sekian tahun terakhir gitu jadi ini saya kutip dari satu buku organisasi cancer terbesar di dunia kutipannya saya lupa bahwa memang cancer tidak mengenal diskriminasi bahkan anak kecil berusia tiga tahun harus menjalani kemoterapi selama delapan kali gitu namun perawatan didapatkan jauh dari setara nah subyek saya ini atau mungkin partisipan dalam penelitian saya ini penelitian kecil-kecilan dan juga belum terlalu ini ya valid itu berasal dari kota Malang Banjarmasin dan ada satu yayasan yang itu saya bergabung di grup WA yang itu anggotanya dari seluruh Indonesia nah sebenarnya ketika Mbak Ella mengatakan closing the care gap itu ya itu bahwa sebenarnya memang oh iya ini udah lewat aja saya ngikut ini aja ya bahasan kita adalah bahasan yang saya akan sampaikan terkait dengan keawaman serta keterbatasan penyintas itu jadi ketika oh iya data itu saya dapatkan dari pengalaman pribadi dan teman-teman dekat saya jadi ada beberapa dosen doing antas hari itu sekitar 8 atau 10 orang yang benar-benar separuh memilih jalur medis separuh memilih jalur non-medis gitu atas dasar keyakinan masing-masing dan itu ya saya hormati artinya memang mungkin secara level pendidikan setara pekerjaan juga tetapi pilihannya terbagi kedua antara yang pro-medis dengan pro-non-medis gitu entah alasan apa ada beberapa alasan sebenarnya kemudian juga percakapan di tiga grup WhatsApp Jawa Timur itu dengan anggota 346 orang dan di Kalimantan Selatan itu 167 orang serta grup WA Yesen Kanker Indonesia 299 orang dengan karakteristik yang sangat-sangat berbeda sehingga tiga grup ini saya pikir merepresentasikan apa yang akan saya sampaikan terkait dengan keawaman dan juga keterbatasan tadi subyeknya rata-rata perempuan dan di di grup itu kebanyakan memang usianya di atas 50-60 tahun kebanyakan ibu rumah tangga kebanyakan penyintas kanker payudara pendidikan SLTA dan peserta asuransi BPJS karena gitu kemudian saya akan bagi awal tengah dan akhir awal ini adalah ketika orang terdiagnosis cancer itu pilihannya adalah dua medis non-medis tapi pada akhir yang non-medis nanti akan beralih ke medis dengan kondisi yang lebih parah jadi ini memang mungkin kasus di Indonesia ya murahnya harga herbal godaan-godaan iklan itu karena ada bayangan cancer itu mahal menyakitkan kemu itu bikin mati dan seterusnya itu banyak sekali seperti itu tapi ujung-ujungnya sama gitu mereka yang pengobatan medis setelah pengobatan gratis itu selesai kembali ke herbal herbal dan suplem kesehatan karena faktor biaya jadi saya pikir ini dua-duanya disebabkan oleh biaya tadi yang memang bisa digambarkan kalau untuk kemo dan pengobatannya itu habis satu rumah atau satu mobil dan itu tidak terjangka oleh mereka-mereka yang berpendidikan SLTA dan mungkin yang se-level juga berbanding lurus dengan penghasilan gitu ya nah kemengapaan jadi ini dari awalnya memang dari banyak literatur dan juga pengakuan jadi ini grup penyintas yang mereka itu sudah sangat akrab terutama grup yang dari Malang itu yang mengakui memang oh iya saya kesalahan hidup di masa lalu itu banyak gitu kuranglah raga makanan salah bahkan ketika saya bersama pasien lain ibu kebanyakan makan gorengan ya gitu oh iya makanya kanak cancer oh iya betul-betul saya kebanyakan makan gorengan gitu ya dan rata-rata mereka ketika sudah berkomunikasi antar anggota itu sudah menerima takdir termasuk ketika oh saya terlihat dosis kanker cancer saya harus banyak sedekah saya harus umroh gitu mendekatannya ke agama seperti itu termasuk ketika kemarin idul adha itu kami doa bersama gitu ya lewat whatsapp calling WA itu jadi doa bersama ada teman yang di Arafah dan berdoa bersama untuk kesembuhan dan kesehatan kami dan mereka juga rata-rata menjalani dengan semangat dan harus sabar dan harus kuat itu slogannya dari situ dan mereka menganggap itu sebagai tengguran jeweran jubitan gitu ya sementara ketika orang lain memberikan empati atau simpati ke kami mereka mengatakan oh kamu kena cancer karena Tuhan ingin mengangkat derajatmu bagi kami enggak kami banyak dosa terus oh pasti akan banyak dapat hikmah oh tidak isinya adalah keluhan-keluhan kami kemewean kami ketika kami berbagi rasa sakit di grup itu dan kesembuhan sementara kami tahu aduh kesembuhan itu Mbak elah ya enggak ada kata sembuh tapi untuk penyintas cancer adalah remisi seberapa besar kamu dapat remisi jadi difonis itu ya benar seperti narapidana dan dapatnya remisi bukan kesembuhan bisa nah ini godaan dan hoax ya berikutnya banyak sekali karena grup tiga grup tadi itu sepertinya mendapatkan filter karena ada anggota dokter dan ada semacam kesepakatan tidak langsung hal-hal yang tidak berbawa medis itu tidak ditanggapi atau mungkin diserang diserang bersama sehingga menjadi lebih steril gitu lah dari hal-hal seperti itu walaupun masuk juga misalnya broadcast tentang kasus penipuan ya yang mengatasnamakan dokter ada rompi sakit anti kanker rompi sakti anti kanker berharga 35 juta gitu dan ada juga yang beli gitu kemudian obat palsu ya ada suplemen ternyata beli di Tokopedia palsu gitu pengobatan gratis dari rumah sakit ini dan seterusnya iklan obat yang kurang lesis jadi adminnya di salah satu grup itu sangat sangat strik ya untuk memberikan kami edukasi gitu ini obat-obat tadi dosa dan kualat tadi ya fokus tentang kemoterapi ini sangat-sangat banyak gitu mungkin gak perlu saya jelaskan tapi intinya kalau kemoterapi itu nanti akan mati kanker akan nyebar gitu dan lain-lain sebaiknya enggak gitu ya jadi banyak orang yang dari awal itu sudah gentar dengan kemoterapi dengan bayangan-bayangannya saya sendiri pun juga gak tahu kemoterapi itu seperti apa gitu di grup itu juga terapi target itu seperti apa sangat-sangat awam gitu sehingga ada admin yang mengedukasi kami gitu dan ketika itu tadi ya langsung ditawari alternatif gitu dari awal bingung udah diarahkan ke sana dan godaan itu banyak terutama karena faktor biaya nah ini yang saya sebut sebagai keawaman tadi ya termasuk ada kansernya di tumornya itu dialihkan ke hewan gitu ada ya macam praktek hukum seperti itu itu juga terjadi gitu nah di tengah-tengah itu ketika itu awal-awalnya di tengah itu ternyata yang kami hadapi itu ternyata kemoterapi itu menjadi sangat beragam sangat personal gitu baik efek maupun jenis obatnya sangat-sangat beragam mulai dari hanya kebastangan sampai yang muntah-muntah sampai yang seperti macam-macam itu ya banyak mungkin nanti bisa kita diskusikan jika perlu operasi ini juga ya hal yang paling ditakutkan termasuk ternyata dalam kenyataannya ada yang mengalami operasi berulang sampai 3 kali untuk satu cancer yang sama jadi benar-benar kuat dan sabar itu kata kunci untuk bisa mendapatkan semangat radiasi pun juga ya itu dialami 20 sampai 35 kali setiap hari seperti orang kerja ya weekdays weekendnya Jumat, Sabtu, Minggu Senin itu lagi tapi target itu dari seluruh anggota grup hanya 1% yang mampu untuk mengikutinya lainnya sudah selesai BPJS ya sudah tinggal bagaimana menjaga kesehatan tubuh nanti ya nunggu kumat lagi gak ada biaya benar-benar ya ya sudah BPJS ini sudah sangat syukur kemudian ya akhirnya ke bagaimana bisa makan dengan baik suplemen kesehatan dan di akhir ini terapi hormon ini memang ada beberapa penyintas kanker yang harus terapi hormon tapi tidak termasuk saya saya itu menderita kanker ovarium dan terapi target tidak sinar juga tidak satu-satunya alternatif setelah pengobatan yang sistemik kemoterapi adalah terapi target dan di data awal tadi ya memang yang paling banyak kasus yang terjadi itu adalah kanker payudara itu kayaknya naik daun betul kemudian yang kedua adalah kanker cervix yang sebenarnya kasusnya itu bisa sangat ditekan karena penyebabnya adalah virus dan ada vaksinnya dan saat ini pemerintah sedang menggalakkan vaksin kepada anak-anak usia SD sehingga nanti hasilnya penurunan drastis angka kanker ovarium itu mungkin akan bisa terjadi 10-20 tahun mendatang walaupun sekarang ini paling tinggi kasusnya ya yang kedua dan yang ketiga adalah kanker ovarium karena memang pendeteksian dininya yang tidak ada dan tidak bergejala sehingga mendapatkan gelar sebagai silent killer gitu dan memang betul sudah stadium 3-4 ketika orang mulai berobat seperti saya stadium 3C langsung gitu ya langsung aduh berapa tahun lagi saya punya harapan hidup untuk gambaran terapi target ya itulah satu rumah satu mobil gitu ya atau 95 juta selama satu tahun untuk obat maintenance-nya dan yang ini juga yang saya pikir cukup penting tentang keterbatasan akses ya fasilitas kemo rawat inap dan rawat jalan ini sangat berbeda sekali untuk pasien yang kelas kelas BPJS kelas 3 itu ya mereka di satu ruangan besar kemudian berdua dan 12 jam setelah mereka kemo itu 12 jam itu ruang harus disterilkan sehingga jangka waktu tunda jangka waktu antrian yang cukup lama bisa sampai 3 minggu padahal kan kanker itu berkembang ukurannya hari berbeda dengan yang saya alami saya ini kebetulan kelas 1 kemudian saya pun juga harus naik kelas ke kelas WVIP gratis karena dokternya jadi dokter itu dokter senior yang pasiennya harus di VVIP dan juga ada dokter yang mungkin lebih junior dan harus di ruangnya dan ruang ini kayaknya semacam itu sudah ada semacam perjanjian sehingga saya yang harusnya bisa sehari harus rawat inap selama 2 hari dengan fasilitas yang saya pikir super mewah karena itu tadi mungkin jatahnya 5 juta sementara obat saya mungkin 600an aja jadi yang 2 juta ini dikemanain ya untuk dirawat inap sama dengan ketika saya operasi untuk biaya rawat inapnya aja 75% untuk kamar jadi ya semacam merup merup artinya begini kalau saya ngambil sesuai kelas saya itu gratis tapi kalau saya harus naik kelas di ruang yang dikandaki itu saya nambah 12 juta dari dana yang seharusnya yang dalam laporannya itu 50 juta ini antara jadul obatnya sebenarnya sudah tinggal 2 menit 30 oke ya ini mungkin bisa menjadi gambaran ya operasi gratis dan berbayar seperti itu antrian lama dan sebagainya ini yang saya sebut sebagai keawaman dan juga keterbatasan akses itu sangat-sangat berbeda bisa ke slide berikutnya mbak Ira ini sudah selesai mungkin sebelum kesimpulan nah ini bahwa yang paling penting dalam sistem dukungan kelompok itu ya jadi ada 3 WA group yang saya ikuti ini sangat-sangat formal dan anggota-anggotanya kebanyakan adalah mereka yang sudah lama ini grup biayaan kanker Indonesia aktivitanya sangat minim dan formal yang kedua ini yang lokal lokal di provinsi saya itu minim sekali aktivitasnya hanya berisi stiker-stiker doa-doa dan sebagainya yang ketiga ini yang sangat saya pikir ideal aktif, akrab dan pengaruh pertanian itu sangat-sangat besar terakhir itu kesimpulan itu belum saya simpulkan ya mbak Ira tidak usah dibacalah nanti akan saya simpulkan sendiri dan akan saya perbaiki lagi makalah ini menjadi lebih ilmiah sekedar berbagi saja untuk saat ini terima kasih mbak Ira atas kesempatan yang diberikan terima kasih mbak Hilma atas presentasinya mbak Hilma ini luar biasa ya saat ini sedang menjalankan kemo yang ke-6 mbak Hilma ya bagaimana spiritnya untuk mendapatkan ya tadi lebih fokus untuk menjalankan obatan dan tadi dari sharing yang diberikan saya juga pada saat saya melakukan apa namanya mengambil data itu ada yang sama ya intinya ada antrian yang panjang karena dari memang keterbatasan dari tenaga kesehatan yang spesialis di bidang cancer dan juga ada peralatannya juga terbatas ya harus keluar bahkan keluar pulau seperti itu misalnya untuk radioterapi dan sebagainya baik untuk mempersingkat waktu ya kita punya waktu kurang lebih 15 menit ya untuk tanya jawab mungkin teman-teman atau dari mana silakan untuk menuliskan pertanyaannya di QA Q&A silakan atau mungkin langsung raise hand saja ya kalau misalnya ini mau bertanya silakan oke kalau belum ada yang mau bertanya mungkin saya mau bertanya dulu ke Mbak Ella ini Mbak Ella ya perjalanannya tadi dari proses diagnosis ya Mbak Ella ketika menjalankan PSD itu kan PSD-nya sendiri juga apa namanya prosesnya juga ya istilahnya ini ya kalau bisa dibilang kan prosesnya juga panjang gitu ya untuk melakukan penelitian dan sebagainya nah pertanyaan saya bagaimana dukungan dari pihak kampus ya dengan kondisi terutama dari supervisor begitu sehingga bisa mendukung Mbak Ella untuk ya tetap bisa apa namanya melakukan pengobatan dan juga tetap menjalankan PSD-nya mungkin bisa di-sharingkan Mbak Ella ya terima kasih Mbak Rianti pertanyaannya betul sekali dukungan dari supervisor itu kunci sebetulnya ya ketika saya memutuskan untuk suspension yang pertama saya lakukan waktu itu adalah tentu berdiskusi dengan suami saya dengan keluarga saya lalu sendirian di Australia begitu saya tidak membawa keluarga ketika studi itu another chapter dari hidup saya yang panjang nanti kalau diceritakan tapi singkatnya waktu itu setelah kami memutuskan oke sepertinya paling baik adalah opsi yang paling mungkin adalah kembali untuk melakukan treatment di Indonesia saya langsung meng-email supervisor saya dan meng-email biasiswa saya jadi ada dua pihak yang saya kabar di waktu itu dan saya sangat bersyukur kampus melalui supervisor tentunya dan juga biasiswa dua-duanya mendukung saya ingat sekali waktu itu ketika saya menceritakan situasi saya supervisor saya menyampaikan karena ada dua ya beliau dua-duanya mendukung dan salah satu dari beliau mengatakan saat ini yang terbaik bagi kamu adalah fokus on your health and be with your family nah itu yang saya selalu ingat dan ketika saya bimbingan pertama kali setelah saya cuti enam bulan saya sampaikan saya sangat-sangat terharu gitu ya dengan apa yang mereka sampaikan dan it was the right decision the best decision mungkin ya di situasi itu untuk sungguh pulang begitu ya untuk memulihkan diri dengan orang-orang yang sangat mencintai dan saya cintai begitu lalu biasiswa saya kebetulan saya mendapat biasiswa Australia Awards itu juga luar biasa suportif karena ada mekanisme suspension untuk dua alasan yang pertama health yang kedua adalah family nah karena jelas kasus saya serius ya medical condition gitu jadi mereka approve dan justru tiket akomodasi itu mereka yang menanggung itu blessing yang bagi saya oh ternyata seperti ini ya support yang saya terima sebesar ini gitu dan saya sangat bersyukur untuk itu begitu Mbak Rianti baik terima kasih Mbak Ella atas sharing mungkin ada pertanyaan dari peserta yang lain kita yang terpeserta juga bisa bertanya kalau gak ada saya boleh ya boleh oke apresiasi sekali buat teman-teman presenter gitu ya jadi saya solidaritas kita semua sama perempuan gitu ya dan juga buat teman-teman fighter ya dan teman-teman pejuang dan teman-teman penyintas gitu Mbak Helma juga luar biasa perjuangannya untuk dan untuk sampai pada KCIF mengikuti KCIF dan bisa presentasi sedang berada di rumah sakit terima kasih banyak Mbak Helma ya mudah-mudahan kita semua saling kuat dan menguatkan nah pertanyaan saya ini untuk pertama untuk semua dulu gitu nanti bisa dijawab secara singkat saya mencoba mengaitkannya dengan konferensi ya dengan konferensi kita dan tema konferensi kita karena ini adalah konferensi feminisme maka pertanyaan saya juga menyangkut feminis dan feminisme gitu nah kalau dari kawan-kawan presenter ini melihat gerakan feminisme di Indonesia selama ini apakah sudah menunjukkan kepedulian concern fokus gitu ya pada teman-teman pejuang kanker gitu perempuan pejuang kanker dan penyintas kanker gitu di Indonesia karena saya pikir ini kan juga bagian dari isu feminis ya dan isu feminisme yang seharusnya memang dan sudah selayapnya harus diperjuangkan gitu pertama karena memang kita sering sekali berbicara tentang women support women ya saling menguatkan bersoldaritas berempati gitu nah apakah kawan-kawan mendapatkan dukungan itu dan melihat itu kita saling jujur ya karena ini ini ruang aman dan ruang nyaman buat kita semua gitu kalau ada kritikan untuk feminis dan feminisme gerakan feminisme Indonesia nanti kita juga akan bisa suarakan bersama-sama apa sih kurangnya gitu ya apakah memang kita juga berbicara tentang interseksi ya interseksi dalam feminisme itu sendiri tapi apakah memang gerakan feminisme Indonesia itu memperlihatkan kepedulian pada persoalan perempuan penyintas dan pejuang kanker gitu nah kalau memang belum maksimal apa yang harus apa yang diharapkan dari teman-teman feminis untuk perjuangkan isu ini gitu kira-kira seperti itu nah yang kedua untuk Mbak Helma Mbak ini menarik sekali soal hoax-hoax ini ya Mbak ya karena memang ini ya itu tadi saya sampai ngangkat juga ya kalau dengar temuan-temuan Mbak Helma gitu ada yang rompi ada yang gorengan segala macam luar biasa ada ustaz-ustaz gendeng nah Mbak Helma ada nggak sih alasan yang Mbak Helma temukan itu di penelitian Mbak Helma ini soal tidak percaya sains gitu soal ya menolak sains karena gini di Indonesia ini kan memang kita punya budaya dan tradisi herbal yang kuat ya Mbak ya banyak sekali gitu dan memang Indonesia ini termasuk negara yang kurang percaya sains gitu dan tidak mau belajar tentang sains gitu kalau boleh kita bilang begitu dan itu faktanya jangankan di Indonesia gitu kan teman-teman tahu Donald Trump Trump aja nggak percaya sains itu di negara di negara yang bener-bener sains itu dijunjung tinggi gitu pada saat COVID kita tahu saat COVID itu Trump kan mengatakan bahwa jadi menginjeksi gitu ya di dalam tubuhnya kita bisa menginjeksi nah itu Trump salah satu orang yang tidak percaya tentang COVID tidak percaya sains gitu nah di Indonesia itu kan banyak sekali orang-orang awam yang memang tidak percaya sains tidak percaya kemo dan mereka lebih tidak menyalahkan gitu apa ya ramu-ramuan ataupun seperti misalnya COVID banyak sekali beredar pada saat saya tinggal di New York New York itu menjadi epicenter yang luar biasa pada saat Juni ketika saya mau balik ke Indonesia untuk etnografi gitu dan itu lockdown New York City itu menjadi kuburan masal bangkai manusia itu dimana-mana setiap hari dan itu pada saat tinggi-tingginya itu Juni Maret masuk kami kemudian Juni itu menjadi yang di Indonesia itu masih adem ayam masih tenang-tenang tidak pernah punya bayangan dan pikiran kalau COVID itu akan masuk ke Indonesia dan akan separah itu gitu kan orang masih empon-empon gitu ya masih ngomongin soal jahe merah gitu ya itu akan menangkal segala macam ya kan segala macam ramu-ramuan itu dibilang akan menangkal tidak akan bisa sakit gitu tidak akan bisa mati gitu apakah Mbak Helma melihat ada apa ya pertama orang tidak percaya sains gitu yang kedua Mbak Helma itu menyikapi orang-orang yang terlalu percaya pada obat-obatan herbal gitu ya sementara ada beberapa di beberapa kasus seperti yang kita obrolin dengan Mbak Wiji pada saat Saturday Night with Last of Life on Instagram ada orang yang menggunakan herbal tapi kemudian akhirnya kembali ke perawatan medis gitu ya mungkin setiap kondisi orang kan tidak sama ya ya Mbak ya tidak sama jadi ada satu ketika dimana memang ada obat-obat herbal bisa menyembuhkannya tapi sebenarnya ada ada sesuatu dibalik itu alasan dibalik dibalik itu karena kondisi manusia tidak sama mungkin si A bisa sembuh gitu ya tapi bisa jadi tidak hanya karena ramuan itu tapi ada rutinitas yang dia tidak yang dia tidak sadari gitu ya bisa jadi itu kan tidak satu faktornya orang sembuh dari kanker gitu misalnya ada daun sirsak gitu ya kalau saya baca itu daun sirsak nah mungkin dia sembuh tapi ada sebenarnya sesuatu rutinitas yang dia lanjutkan yang dia teruskan terus menerus yang dia tidak sadar gitu bisa jadi pola-pola lainnya jadi tidak penyebab tunggal gitu nah kalau Mbak Helma menyikapi itu seperti apa Mbak Islain Hawks tadi nah itu mungkin bisa dijawab secara singkat untuk semua presenter soal apa yang diharapkan dari gerakan feminisme di Indonesia dan bagaimana kemudian orang awam masyarakat awam masyarakat yang bukan penyintas kanker gitu ya teman-teman apa sih harapannya gitu apa yang bisa dilakukan kira-kira supaya jangan membuli atau merundung mereka atau supaya jangan menyebarkan hoax atau apa gitu mungkin itu aja terima kasih mungkin saya mendalui ya untuk menjawab ini juga ada pertanyaan dari Ibu Nina Nurmila mungkin langsung aja Mbak dibacain ya digabung ya silahkan ini untuk Mbak Elma mungkin ya dengan penyintas Mbak Elma dan Mbak Elma apakah sekarang sudah fully recovered lalu bagaimana harapan hidup setelah recovered dan apakah ada rasa khawatir tumbuh lagi tumbuh cancer lagi seperti itu ya untuk Mbak Elma dan Mbak Elma oke ini karena waktunya terbatas ya saya singkat saja untuk merespon pertanyaan dari Mbak Ira terima kasih atas pertanyaannya intinya karena memang stigmatisasi ini kalau dari penelitian yang saya saya cukup banyak ya mendapatkan data begitu tidak hanya dari pasien tapi juga dari tenaga kesehatan bahkan tadi juga dari ustad-ustad ustad-ustadnya langsung begitu ya intinya adalah stigmatisasi itu memang masih banyak dan memang yang diharapkan adalah ada cancer awarenessnya itu lebih ditingkatkan lagi di masyarakat begitu ya bagaimana sehingga apa namanya kaum-kaum feminis ini juga bagaimana menggaungkan untuk bisa lebih banyak mendengar memberikan support begitu intinya adalah mereka juga harus mendapatkan pengetahuan tentang cancer sehingga mereka bisa berespon dengan tepat kepada penyintas terutama untuk pasien-pasien yang baru terdiagnosis ketika terdiagnosis itu kan pergolakan emosionalnya sangat kuat ya sehingga ada itu shock dan itu kalau di dalam fase apa ketika menghadapi situasi sakit itu atau hal yang berat itu memang akan ada situasi shock dan sebagainya jadi intinya adalah cancer awareness dan ya itu tadi mendengarkan mereka hanya butuh didengarkan tidak menjudgmental terhadap kondisi yang ada karena ini tidak hanya terjadi pada pasien cancer ya tapi juga pasien dengan long term illness condition lainnya jadi apa mereka cenderung tadi menganggap itu hukuman itu yang paling berat sehingga ada perasaan-perasaan yang bergejolak disana yang menambah justru beban psikologisnya mungkin itu Mbak silakan mungkin rekan yang lain mungkin Mbak Monik Mbak Ella atau Mbak Wiji atau Mbak Elma untuk komentar oh mungkin saya singkat atau Mbak Wiji dulu oh enggak Ella lanjut-lanjut ke Ella nanti saya nyuruh enggak saya menambahkan saja saya setuju sekali dengan apa yang Mbak Rianti sampaikan dan juga yang tadi sudah disampaikan oleh para presenter bahwa kita perlu dianggap apa ya biasa saja begitu ya memperlakukan kami dengan sewajarnya dan ini sedikit ini dari POV seorang penyintas kanker saya itu kalau ada teman yang bilang semangat ya itu bagi saya kurang relevan menurut saya saya semangat kok I don't need that mohon maaf ya bukan berarti saya tidak membutuhkan dukungan tapi bukan dukungan seperti itu yang saya butuhkan seolah-olah bahwa saya itu nggak semangat dalam menjalani hidup ini atau seolah-olah saya terpeluk sekali saya lebih akan sangat menghargai ketika aku temani as simple as that mungkin akan berat tapi aku temani kalau ada apa-apa let me know itu jauh lebih meaningful untuk saya pribadi begitu mungkin menanggapi Mbak Ira terima kasih saya nyambung mohon maaf sedang ada adzan tapi semoga cukup jelas tentang pertanyaan Mbak Ira tadi saya merasa masih masih belum ada semacam upaya untuk merangkul memadukan kebutuhan pembelaan untuk teman-teman pengviter ini di kerja-kerja Feminisme Indonesia ini mirip dengan pengalaman saya di isu yang lain tentang pengendalian rokok itu susah sekali mengharus utamakan kerja-kerja untuk perlindungan anak perempuan dari dampak buruk konsumsi rokok itu di teman-teman bahkan teman-teman membela hak asasi manusia di Indonesia jadi masih isu minum ketika kemudian saya menjadi pejuang kanggar menjadi pengviter jadi menemukan oh ternyata ada isu lain lagi yang belum menjadi bagian gambar besar apa yang diperjuang oleh teman-teman feminist di Indonesia jadi kalau boleh berharap ke depan seperti tadi harapan yang diharapkan oleh teman-teman pengviter itu ya mari semakin kuat lagi untuk tadi tidak menglorifikasi idealisasi tentang keutuhan tubuh perempuan yang sempurna yang ideal yang cantik sehingga itu bisa mengurangi tekanan kepada teman-teman yang kemudian menjadi pink fighter supaya tidak merasa tidak sempurna nangis stres ketika harus mengalami prosedur mastectomy tinggal punya satu bali udara atau bahkan kemudian flag mengalami double mastectomy atau bahkan yang rambut-rambut rontok lalu gundus ada banyak kecemasan dianggap tidak sempurna dianggap tidak cantik atau mungkin kalau teman-teman yang pink fighter laki-laki dianggap tidak cukup laki-laki masih ada jalan-jalan yang di depan tapi semoga situasi ke depan lebih baik lagi itu Mbak Ira dan teman-teman terima kasih terima kasih Mbak Wiji mungkin Mbak Helma mungkin lebih singkat karena waktunya kita sudah terbatas kali ya terakhir ya saya menganggap tadi antara versus pertarungan antara herbal dengan medis di Indonesia itu kata Mbak Ira sejarah yang panjang saya pikir itu juga dasar keyakinan mungkin unconsciousness yang Mbak rianti jadi Indonesia sebenarnya seperti itu dan itu juga sebenarnya saya pernah menemukan di TED Talks bahwa ada seorang ahli kanker dan dia mengatakan sebenarnya tidak terlalu signifikan pengobatan kanker yang menggunakan herbal obat-obat antisitoksik dengan obat-obat yang digunakan untuk penyakit-penyakit degeneratif lainnya tiga-tiganya sama-sama dalam posisi yang sejajar sehingga pilihannya nanti kemana di Indonesia sebenarnya juga ada jurusan jambu dan sebagainya itu yang penting adalah standarisasi dan juga saya pikir standarisasi untuk obat-obat herbal di Indonesia itu sangat perlu yang mungkin menjadi kesulitan ketika itu harus ada uji klinis saya pikir itu ke depannya nanti herbal itu juga akan naik karena kanker itu sampai sekarang juga masih misteri bagi para peneliti medis dan saya pikir posisinya sama dengan herbal ke depannya ketika ada seorang karena selama ini medis yang lebih dominan itu menganggap sebagai intervensi pertama adalah medis herbal itu suplemen tapi sementara kalau kita memiliki paradigma yang lain seperti dokter Cah Yono yang dia dimusi oleh IDI yang pertama adalah pola hidup dulu yang pertama adalah herbal dulu gaya hidup dulu baru suplemen itu medis ke depannya nanti akan kesana saya pikir barat dan timur kemudian mengapa orang Indonesia lebih akhirnya larinya ke medis pertama tadi biaya yang kedua adalah ada rasa takut jelas dengan medis itu takut jarum suntik saja saya sampai sekarang masih takut dan ada perasaan bisa mengendalikan oh iya saya bisa mengendalikan karena kejadian cancer itu terjadi cek 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 cemas pun tidak sempat tiba-tiba saya harus kemu tiba-tiba saya harus operasi tiba-tiba harus seperti ini dan yang penting bagi para penyintas harapan atau mungkin bagi penyintas itu yang paling penting itu happy paling penting itu humor humor itu sangat meningkatkan imunitas sehingga ketika di grup ada teman yang bilang kamu pilih stroke gendeng atau kena cancer pasti pilih kanker pasti pilih kanker karena masih bisa tertawa masih bisa tidak selalu merasa sakit saya pikir adalah support berbentuk semangat itu memang saya juga kurang semangat tapi ajaklah kami gembira ajaklah kami seperti jangan melihat kami sebagai orang sakit mungkin seperti itu dan tadi terkait dengan support dari feminism saya mungkin belum menemukan itu secara langsung support itu tidak dari kelompok feminis tapi itu membuat saya ingin menginisiasi di PSGAD tempat saya beraktifitas pusat sudi gender di kampus dan juga beberapa teman rekan-rekan dosen yang juga terkena penyakit tumor dan kanker saya pikir ini langkah awal yang mungkin bisa kami lakukan di kampus kami terima kasih Mbak Rianti itu jawaban saya mudah-mudahan tidak terlalu itu menjawab juga ya untuk pertanyaannya intinya bisa disimpulkan bahwa support sistem itu merupakan hal yang sangat penting apakah juga dalam bentuk support dalam bentuk informasi untuk berkaitan dengan cancer support emosional dan itu yang akan bisa menjalani proses pengobatan dengan baik dan intinya adalah dukungan dari semua pihak baik terima kasih saya kembalikan kepada Mbak Ira baik terima kasih semuanya terima kasih untuk share kita Mbak Rianti dan semua presenter ini benar-benar menginspirasi ya buat kita semua dan mencerahkan gitu mudah-mudahan nanti ini kita setelah kita upload dan kita akan unggah di channel YouTube Let's Talk ya nah ini kami terus terang dari Let's Talk memang cukup senang bisa mengorganisasi panel ini khusus panel ini karena tahun lalu kita belajar dari abstrak yang masuk tahun lalu itu tidak ada yang sama sekali abstrak yang masuk tentang cancer ada beberapa panel yang kami organisasi di Let's Talk gitu ya untuk KCIF ini kami belajar dari tahun lalu ada beberapa panel yang missing sepertinya untuk dimasukkan dalam agenda feminisme di Indonesia atau transformasi feminisme di Indonesia karena kita selalu bicara tentang interseksi misalnya salah satunya adalah penyintas atau pejuang kanger ini maka kemudian kami berinisiatif untuk mengorganisasi ini dan kebetulan Mbak Utari bersedia untuk mengorganisasi jadi ada saya mengorganisasi 6 Mbak Utari 4 dan Farid 2 itu dari Let's Talk nah selebihnya adalah Konde 2 dan kemudian selebihnya adalah melalui abstrak terbuka jadi pengiriman abstrak dan kami menyatukan tema yang senada menjadi tema panel itu saya hanya ada pengumuman sedikit setelah ini kita akan ada 2 panel lagi di hari kelima ya tanggal 28 Juni untuk KCIF 2024 ada panel 529 saya hostnya dan tema panel kita adalah konflik di Gaza dan tepi barat Palestina sebagai isu feminisme dan perspektif dari Indonesia kemudian di 530 dengan Farid sebagai host tema panel kita adalah dinamika persoalan sosial dan ruang adaptasi perempuan ekonomi politik keluarga dan adat jadi buat teman-teman yang ingin ikutan silahkan bergabung di Zoom ya sudah ada di schedule dan juga buku program kita itu saja saya Ira host saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaran panel ini dan penyelenggaran KCIF dari mulai 24 sampai 30 sampai bertemu kembali dan kalau salam salamnya apa ya kalau salam pejuang dan penyintas kanker ada gak salamnya kalau saya itu salam saudaritas salam feminis salam KCIF atau kalau kalau disabilitas salam include kalau last salam last kalau ada gak sih salam saudaritas gak ada salam-salaman karena namanya sangat personal tadi ada yang senang disemangati ada yang sama sekali ada yang senang kalau disemangati semangat semuanya gitu tapi ada yang temanilah kami ada juga apa lagi kalau mbak saya sering benarnya dari partisipan bilangnya salam sehat salam sehat salam sehat kalau mereka yang mbak Ira yang saya tahu itu pitanya bermacam-macam mungkin untuk kalau canggar payudara pitanya ping kalau untuk kakakorin pitanya ungu gitu jadi punya pita masing-masing oke saya ingin yang pink mana biru yang pintu yang ungu yang ovarium kayak gitu oh gitu dia punya kita masing-masing penderitaan ya salam apa ya empati dan bersolaritas saling menemani saling menguatkan gitu kali ya baik terima kasih semuanya sampai ketemu ya dikaji terima kasih banyak ya Pak Monika karena biasanya ngajak foto bareng sudah lewat foto bareng ya kita foto bareng udah pada bubar nih tapi tadi udah sempet foto bareng ya satu dua bentar 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 betul oke yes kenapa percul backgroundnya itu teh kenapa percul backgroundnya kenapa ngekasih iya ini apa namanya tadi kemarin habis kuliah jadi ini oke saya ganti ya if you want to find I'll background ya background sorry-sorry bukan berpindah ke lain hati tapi kan kadang-kadang kuliah kadang-kadang disini ini ya yes oh my god ini tahun lalu iya gak usah deh gak apa-apa belur aja ya eh gak apa-apa oke udah ya dan Nina masih punya tahun lalu ini ya ini pink fighter gini gak ini i love you oh i love you oke teman-teman tuli oke sampai ketemu ya oke dadah makasih kuat mbak terima kasih selamat BERNAS selamat ulangi helok selamat